Pertanyaannya, ketika melihat kasus pertama itu yang dialami sama ratu, yang notabene kamu sesama perempuan, mohon maaf bang, ada rasa gelisah gak? Ada rasa, jangan-jangan ntar, ah? Banget. Jujur, silahkan. Ini jujur ya? Iya. Tanpa saya ngomong ke siapapun? Iya. Wah, ini sih saya nikahin masalah. Kenapa kamu mau? Iya, karena udah terlanjur minta retur sama orang tua, saya juga sudah menyerah dengan kesendirian saya, ada sebagian, beberapa persen. Terus kayak, ya udahlah, mungkin jodoh saya kali ya, boleh dicoba gitu. Mohon maaf satu lagi, kamu pernah melakukan atau membuka komunikasi dengan istri pertamanya? Maksudnya gini, sesama perempuan, gimana sih ceritanya? Bener apa yang lo alamin? Bener? Tidak pernah? Tidak pernah. Saya cross-checknya ke Alfat ya. Dia bilang, saya melakukan itu semua ada sematnya. Dan ternyata gak ada, Kak. Oke, kamu dipukulin, sampai kamu akhirnya speak up sama media, ini kan hal yang besar. Oke. Pertama kali saat kamu covid itu, atau memang sudah berkali-kali kamu dipukulin sama Alfat? Dari semenjak awal nikah sudah berkali-kali. Udah gak keitung. Cuman yang nempel di otak kepala saya, yang bikin saya kesal, trauma, segala macam, itu udah tiga kali. Tiga kejadian. Oke. Itu telah melakukan proses seperti itu. Satu hal lagi, kalau tadi kita tanya sama diri kamu. Oke. Kamu merasakan, yaudah gak apa-apa gitu. Maksudnya, gak berpikir hal yang aneh-aneh akan menimpa kamu. Tapi mohon maaf, peristiwa si Ratu waktu itu, itu kan cukup memakan waktu dan media juga semua tahu, publik tahu. Pihak keluarga. Apakah pihak keluarga sempat mewanti-wanti kamu, sayang, nak, raja, cantik, atau apa, hati-hati. Banget. Sama istri pertamanya seperti ini, gini-gini. Pernah gak? Ini pihak keluarganya. Dari awal pertama ketemu sama Alfat, kita berdua kan minta resturi. Langsung aku dibawa ke kamar gitu kan. Kamu yakin? Ini kan orangnya begini, 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 begini. Insya Allah bisa berubah, semua orang bisa berubah pada saat itu. Kamu sangat yakin? Iya. Apa sih yang bikin cinta sama Alfat, kalau boleh tahu, bikin kamu yakin? Dengan tadi, Abi udah bilang, kan kita mau menikah itu kan pasti ngeliat track record laki-laki juga dong. Sampai yang bikin kamu, oke deh gue mau sama dia. Apa karakter dia itu yang bikin kamu sampai falling in love saat itu? Dia bisa kayak ngambil hati anak saya pada saat itu ya. Anak kamu sekarang usia? Usia 9 tahun. 9 tahun laki-laki? Iya. Satu-satunya? Dua. Oh udah, yang kedua? Iya. Oke, yang pertama? Yang pertama perempuan. Perempuan usia? 12 tahun. 12 tahun, tapi semua anak-anak sama kamu? Yang satu ikut ayah. Tapi kan kalau anak kamu tinggal sama kamu, berarti pada saat kamu di KDRT itu gimana gitu maksudnya? Apa dia melihat, berarti kan sering, bukan hanya sekali kan? Iya. Itu gimana? Alhamdulillah. Ya, reaksi anak-anak. Ya, alhamdulillah anak-anak gak ada yang ngeliat ya, kaya. Paling kalau yang besar kan sudah bisa baca sendiri, baca punya Instagram juga, mungkin dia ada lihat juga, baca juga. Kasian. Iya, kasian. Tapi aku kasih tau sama dia, kamu udah paham karena dunia saat ini tuh seperti apa, sosial media itu. Ya, aku paham, mami. Dia bilang gitu.